Perayaan Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran sangat identik dengan kumpul bareng keluarga dan sanak saudara ya. Selain itu, menikmati sajian makanan bersama keluarga menjadi salah satu momen yang biasa dilakukan nih. Umumnya, makanan khas Lebaran yang kita tahu saat Lebaran adalah ketupat, opor ayam, rendang, dan semur daging. Eits, bukan Indonesia namanya kalau tidak memiliki makanan khas Lebaran yang beragam. Selain makanan tadi, ada juga nih makanan khas lain asal Indonesia yang biasa ada di momen Lebaran. Pertama, ayam woku. Kuliner khas Manado ini jadi menu favorit saat Lebaran bagi masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya lho. Makanan ini memiliki cita rasa pedas dan juga menyegarkan dari berbagai rempah yang digunakan untuk memasak menu khas Lebaran ini. Kedua, bebek gulai kurma. Makanan ini merupakan santapan masyarakat Aceh saat Lebaran yang berisi potongan daging bebek dengan paduan berbagai bumbu dan rempah-rempah. Sehingga membuat bebek gulai kurma punya cita rasa lezat dan aroma yang kuat. Ketiga, ayam bumbu anam. Ayam bumbu anam khas Palembang ini sekilas seperti opor ayam pada umumnya. Namun yang membedakan, ayam bumbu anam ini lebih berlemak dan menggugah selera. Keempat, lemang. Lemang dijadikan makanan khas Lebaran di daerah Sumatera dan Kalimantan nih. Makanan yang satu ini juga bisa menjadi alternatif pengganti ketupat yang tak kalah lezat nih, BMers. Kalau makanan khas Lebaran di daerah kalian apa nih selain yang sudah disebutkan tadi? Coba dong komen di bawah. Terima kasih telah menonton!